What's up school fans, welcome back to Time Out Untuk konten Travel for Basketballnya Besok akan gue upload Gue tadi minum kopi, itu ada gambarnya Sepatu Air Jordan Wow, keren banget sih Dan juga tadi, lihat pemanasannya Lonzo Pemanasannya Karuso, tapi gue agak telat sih Lalu juga kita ke hotelnya Pemain Asem, pemainnya gak ada yang berarti Sama sekali untuk ngasih foto Atau juga datangan, jadi tunggu aja Untuk konten eksklusifnya Bagi kalian yang ingin nonton Travel for Basketball juga Pastikan kalian join Menjadi member di channel ini Cara join gampang banget dan juga harganya murah Harganya hanya Rp20.000 saja Per bulannya untuk langganan Caranya, kalian bisa copy paste aja Linknya yang ada di description box So, sekarang kita langsung setiap time out hari ini Gue mau kasih hotsup dulu Sekarang ini udah mau jam 4 pagi Jadi gue gak akan terlalu banyak kasih editan Kasih highlights-highlights, karena Saya sudah ngantuk Tapi sekarang kita masuk ke comment of the day Terlebih dahulu datang dari Bernard Octavianus yang mengatakan bahwa Caruso menghargai Lakers Setiap kali ada kesempatan memilih Untuk tidak nge-shoot, karena Skornya juga udah jauh Buah ini ngeladik Lakers banget nih si Bernard Tapi gak apa-apa, ini keren banget Commentnya lucu banget tadi pas gue baca So, thank you so much kepada Bernard Octavianus Dan juga thank you so much kepada semuanya Time out gang yang sudah memberikan Commentnya setiap harinya Really appreciate that, nah langsung aja kita masuk ke Comment pertama lagi Kita masuk ke pertanyaan pertama yang kita akan bahas yaitu Chicago Bulls yang kena comeback hari ini dari Blazers Dan mereka akhirnya kalah dengan skor 112, 107 Damian Alert 20 poin Powell dan juga Nurkic mencetak masing-masing 18 poin Portland tadi di bawah pertama sih mainnya sayur banget Asli, dimana CJ 0 poin Damian Gokokas lu cuma 6 poin saja Dan Bulls gacor banget Nembak dari mana aja masuk semua Demar, Lonzo, Zach Levine semua 3 poinnya Bener-bener gacor banget di bawah pertama Dimana akhirnya Bulls mencetak 63 poin Tapi di bawah kedua ceritanya berbeda Dimana offensive Bulls sedikit macet Dan mereka hanya berhasil mencetak 44 poin saja di bawah kedua Malahan Damian Lillard dan juga Larry Nance di bawah kedua Tampil luar biasa banget untuk Portland dari Blazers CJ walaupun bau tapi dia ada 3 poin yang lumayan lah tadi Di sisa 7 menit kuartal keempat Dimana dia 3 poin untuk memberikan lead Pertama mungkin nih untuk Blazers di game kali ini tadi Tapi menurut gue pahlawannya Larry Nance Tadi kan Yusuf Nurkic itu banyak apa? Banyak foul ya Kena foul trouble juga Akhirnya Larry Nance harus main cukup lama Menitili banyak Larry Nance Ingat gue hari ini pada Yusuf Nurkic Tapi tiba-tiba 3 poinnya masuk Defense nya juga bagus Terus dia kok halnya tadi 3 steals di pertandingan ini Saya pikir dia adalah pembuatan yang berbeda di defense sih Untuk si Portland dari Blazers hari ini Dan yang pasti dia sebenernya Tahun ini nembak free throw nya katanya The worst percentage Tapi tadi di 12 day terakhir Saat diperlukan dua-duanya free throw nya Masuk tadi untuk Blazers Jadi dia tadi dapet ovation Dan juga diteriakin Larry Larry sama fans of Blazers Dan tentunya Nesir Little Nesir Little Gue gak mau salah baca namanya Nesir Little pun juga menurut gue Memberikan quality match banget Untuk Portland Dan tadi di akhir game Dia took the challenge Untuk menjaga DeMar DeRozan Dan DeRozan kesulitan Untuk nge-score tadi saat dijaga sama Nesir Little Dan Zach Lewin Sebenernya tadi punya kesempatan ya Untuk bisa menyamakan score Dimana play nya yang digambar sama Billy Donovan Kayaknya the perfect banget Dan juga si Lonzo tadi Seinget gue Lonzo sih Yang inbound bola Sabar banget Sampai si Tony Bradley Ngasih pick yang bagus banget ke Zach Dan Zach open banget Bener open Tapi tembakannya miring ke kiri Tadi seinget gue si Zach Lewin ini Jadi sayang banget ya Ini merupakan kemenangan ketujuhnya Blazers di mode center Mereka kalo di mode center sih kuat banget ya Jago banget mainnya Mereka rekordnya 71 so far Kalo main di mode center Tapi tadi kata Billy Donovan Di babak kedua itu pemainnya dia Kebanyakan protes Kata ya Membanyakan protes Hingga gak fokus Itu kenapa mereka kalah di game kali ini Tapi Menurut gue Schedulable so far Susah banget sih Apalagi di road trip kali ini Merupakan game keempat Dari 5 game yang mereka akan jalankan Untuk road trip kali ini Dan mereka masih ada lawan Denver Nuggets Uff I think they gonna lose that game Maybe ya And I think they miss Nikola Vucevic too Gue gak tau sih kapan Nikola Vucevic bisa kembali Tapi gue rasa sih minggu depan Kayaknya harusnya udah bisa main lagi Dan Zach Levine Hari ini jadi top score Dengan 30 poin Satu lagi Tim yang jago main di home Yaitu Atlanta Hawks Hari ini mereka mengalahkan Celtics Dengan score 110-99 Dan mereka mainnya Apa sorry Mereka recordnya 6-1 saat bermain Di State Farm Arena John Collins double-double 20 poin 11 rebound Kevin Hurter Dan juga Cam Radish Sama masing-masing 19 poin And Trae Young Juga double-double Dengan 18 poin Dan 11 asis Si Hawks timannya sabar Menurut gue Untuk mendiktei defense-nya Boston Dimana ini terbukti Dengan 28 asis-nya mereka Celtics Gue gak tau Kenapa mereka coba Double-team si Trae Young Terus kayaknya hari ini And you know That's a bad idea Trae Young tuh pinter banget Dia court vision-nya bagus Dia kalau di double-team Dia pasti akan bisa menemukan Temen-temennya seperti John Collins Atau Coppola Ataupun juga Hurter Untuk open Jadi menurut gue Itu salah strategi banget sih Tadi dari Boston Dan Boston sebenernya Memang pengen cobain Agar pemain-pemain lainnya Yang mengalahkan dia Dan ternyata Beneran terjadi Itu pemain lainnya Yang mengalahkan mereka Dan Gak aneh juga sih Si Boston ya Tatum sebenernya Offensively Efficient banget 34 poin Lalu juga mereka ada Empat pemain lainnya Yang double-figure juga Tapi masih kalah Mereka lu hari ini Jadi mereka kayaknya membutuh Si Jalen Brown Dan juga Robert Williams ya Untuk kembali So Man Celtics Gue bingung sih Mereka harus gimana Ada ah Horford juga Tapi masih kalah Dan ya Mungkin emang hari ini Hawksnya juga mainnya lagi bagus Apalagi main di homie mereka Karena kita pindah ke Lakers Oh Lakers Mereka hari ini kalah lagi Dari Milwaukee Box dengan 0-9-102 Kita mau win videonya Westbrook dulu ya Dimana What the fuck is he doing man? What What's up with this bullshit again? Menurut gue Bolanya aja Sampai gak mau mantul lagi Dipukul sama si Westbrook tadi ya Dan Bolanya juga kayaknya gak mau Menjadi bagian dari Westbrook Classic Tapi this is just too funny man Dimana komentatornya aja Sampai ketawa juga sih C'mon Ross Get your shit together man Lakers hari ini Dibantai dengan Yannis Yannis 47 poin 18 dari 23 Tembakannya Bobby Portis juga solid Dengan 17 poin And of course Chris Milton kembali lagi Kalo ngalah dia kena covid kan Kalo ini Jadi sekarang hari ini Mencetak 16 poin Conditioningnya kayaknya Masih agak jauh sih Dari harapannya dia Tapi pasti Yannis Was fisting though In this game He dominated AD Hari ini They had no chance Of stopping Yannis Dia Hari ini agresif banget Dia bener bener Dominate di pain area And Yang lebih impressive lagi Dia melakukan ini Sambil menjaga AD juga Dan juga Dwight Howard ya Dan dia Play really good defense on them And I guess Dia mau kasih tunjuk sih Siapa power forward Terbaik di NBA sekarang ini Dan Dari Lakers THTC Jago banget sih THTC 25 poin Dan juga 12 rebound Kayaknya THTC Sejak comeback sih Dia adalah pemain Yang paling bersinar sih Untuk Lakers sekarang ini And it's gonna be a very important piece Beda dengan Kane Basemore Yang hari ini Banyak sekali dibully sama fans dari Lakers Kane Basemore sama semi OJ Sebenernya sih Dua-duanya dibully sama fans Basing masing-masing Karena Dua-duanya nembaknya Nggak ada yang masuk Untuk Basemore 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 asli sih Kayaknya tahun depan mungkin bisa main di ABL sih Gue yakin Lerf udah siap menampung dia sih Semoga aja Tapi Lebron Kembali ke Lakers secepatnya sih Dimana kabarnya dia mungkin main lawan Boston Celtics nanti Karena kayaknya AD itu butuh Lebron ya AD itu kayak nggak agresif Kayak AD itu I don't know man AD kok gak agak harinya cuma 19 point doang sih Ingat gue tadi But man AD need to be Like a superstar man That's what he needs to be Eee Dan Sekarang kita pindah ke lapangan Lakers Staples Center Ada berita bahwa Namanya akan diganti jadi Crypto.com Arena Nanti pas lagi hari Natal Aneh menurut gue diganti ya Sedih sih Staples Center tuh such a classic name Eee Dan juga yang pasti Eee Sudah banyak championship yang dibenangkan oleh Lakers sih Dengan nama Staples Center ini Tapi kayaknya dunia sebentar lagi kayaknya Akan serba Crypto kali Hehehe Akan serba Crypto kayaknya semuanya Udah Orang punya Crypto banyak Orang banyak yang kaya gara-gara Crypto Dan sekarang Cryptonya aja Beli sebuah stadion guys Hehehe Dan ya Garni sedih sih saat namanya diganti nanti sih Eee Nah sekarang kita pindah ke Suns Eee Yang juga masih belum kalah nih guys Hari ini Mereka mengalahkan Mavericks Dengan skor 15-98 Untuk kemenangan kesepuluhnya mereka secara beruntun Devin Booker 24 poin Deandre Ayton 19 poin Dan juga 13 rebound Eee The Suns had a big fourth quarter though Eee Dimana mereka mencetak 37 poin And mereka juga outscored Dallas In the last 3 minutes Kayaknya lumayan banyak tadi Yang outscored Mereka tuh sempat ketinggalan 2 poin Dari 89-87 Tapi untungnya dari Devin Booker Yang hit The Dang and 3 point shot To secure This W Dallas Walaupun ga ada donches They put up a great fight In this game Suns tapi lebih clutch aja Mikael Bridges played impressive defense again Dimana Christoph Porzingis 0-4 Saat dijaga sama si Mikael Bridges Jen Bronson juga 0-4 Saat dijaga Bridges Tapi Tadi sebenernya tuh Yang jadi pembeda adalah Zone defense-nya Mavericks Zone defense-nya Mavericks Got destroyed By the Suns Suns cuma ngoper Sana-sini Sana-sini Tiba-tiba udah wide open aja Jadi Gue gak tau kenapa Jason Kidd Decided to go to Their Zone defense Dimana itu They got fucked up big time Man, when they played Zone defense Oke Sekarang kita Pindah ke berita lokal Maaf banget Kalo tim kalian hari ini Gak gue sempet bahas Dnb Gue tau game-nya banyak banget Tapi sekarang kita ngomongin tentang Anthony Erga Yang pindah ke Satrem Udah Pertamina Jujur gue lumayan shock Dengan berita ini Gue gak pernah nyangka Anthony Erga Akan pindah ke SM Gue kira kalo dia pindah Dia akan pindahnya Ke Hawks Tanggerang Untuk mengikuti jejak Mantan pelatihnya itu Coach Meldi Tapi ternyata Ada kejutan Kayaknya baru ke main-ke main ini Dealnya terjadi Jelas Ini akan memberikan Offensive power Untuk Satrem Udah Pertamina Yang ditinggal sama Coke Dan juga Ditinggal sama Rivaldo Tahun ini Jadi Kayaknya cocok banget sih Dia untuk gantiin Posisinya Rivaldo Ya Mungkin nanti Anthony Erga pasti Ini akan off the bench Dia dari benchnya SM Bisa memberikan Banyak poin sih nantinya ya Karena kita tau Anthony Erga ini Memiliki tembakan 3 poin yang bagus banget Dan ini masih muda banget men Potensinya masih tinggi Masih Masih besar sekali He will work on his game Gue yakin Dia akan termotivasi banget Dan masuk ke SM Lihat Pemain-pemain sebelah-sebelahnya Adalah pemain nasional Semua Pasti dia pengen improve banget Dan gue yakin juga dia pengen banget Dapet mentorship dari Hardianus Dari Arki Ataupun juga dari Pemain lainnya Yang senior-senior Yang ada di Satri Muda Pertamina This is a great Great addition Untuk SM Tim yang sudah kuat Semakin kuat saja Dengan hadirnya Anthony Erga Kita lagi Kita gak boleh lupa Disana juga masih ada Sandy Ibrahim juga Salah satu shooter terbaik Di Indonesia saat ini Man Just a strong strong team Isi sekarang Si SM Menurut gue Ilang beberapa pemain Tapi Datangnya Anthony Erga Lumayan banget Si ya Oke Dari Satya Wacana Salatiga Gue Satya Wacana Sing Salatiga Gue udah tinggal tunggu Lord Brian-nya sih Kabarnya Lord Brian Juga akan pindah Tapi gue belum ada Gosipnya dipindah kemana Sampai sekarang Kita tunggu ajalah Mungkin Minggu-minggu depan Akan ada Kecerahan lah Tentang Masa depannya Ataupun juga Tim barunya Lord Brian Karena Lord Brian ini Salah satu big man Bagus Masih muda Dan juga defense-nya bagus Jadi Kalo dia pindah ke tim lain Ini akan memberikan dampak Yang oke banget Untuk defense-nya tim tersebut Jadi itu kenapa Gue penasaran juga Si Lord Brian akan kemana sih Oke Guys Kalo kita langsung ke prediksi Kita terakhir Swap the board 3-0 Dengan Warriors Utah Jazz Dan juga Clippers Menang Hari ini sebenernya Gue membuka membership Level baru Untuk prediksi Tapi ini untuk For fun aja Prediksi ini kan Gue emang suka share aja Sebenernya Gue gak tau ada orang yang pake Atau gak prediksi-prediksi gue ini Tapi gue pengen Bikin sebuah grup di Discord Jadi kalo kalian ingin join Kalian harus punya Discord Lebih dahulu Harga membershipnya itu Rp50.000 Dan gue akan share Prediksi gue setiap harinya Karena biasanya gue suka gak bikin time out Misalnya gue seminggu dua kali gak bikin time out Suka ada orang yang nanya prediksi gue Nah Lebih gampang sekarang kalo kalian masuk ke membership ini Agar kalian bisa langsung chat sama gue Gue bisa suka kasih alesan Kenapa gue pilihnya tim ini Kenapa pilih tim ini yang akan menang gitu Jadi Ya Udah ada tiga orang Yang join membership ini Hehehe Tadi di grup ini gue pilih Hawks Magic Dan juga Hornets Dan ternyata 3-0 Jadi total gue sebenernya 6-0 Biasanya This is Gonna be a disaster Hehehe Jadi kalian kalo di time out ini Gue akan pilihnya satu aja Gue akan pilih satu prediksi gue untuk besok Gue akan share kepada kalian Semoga hokinya belum abis Besok sebenernya ada 6 game Tapi gue suka Minnesota I don't know why Lawannya Spurs Mereka hari ini mengalahkan Kings ya At home Ehm I think Cat Is in a good groove Lalu juga Spurs Kayaknya gak punya big man Untuk stop si Cat Ehm Itu kenapa gue percaya Makanya Timberwolves bisa menang Ehm Dan setau gue Spurs lawan Timberwolves ini Ehm Spurs itu 0-5 Di 5 pertandingan terakhirnya mereka Melawan Timberwolves Jadi besok class gue With Timberwolves Minus 2,5 Oke Sekarang kita masuk ke top shoes Ini ada The Mother Rosen Gue gak tau ini kayak customnya Kobi nya ya Gue gak tau namanya apa But The Mother is undefeated man When it comes to Kobe Lalu ada George Hill juga yang pake Kobe 4 Kombo warnanya hijau dan biru Ini kata juga super rare banget And ada Malik Mong juga yang mau pake Kobe 5 Yang super rare Ini gue belum pernah liat juga warna ini End of Force terakhir ada Tobias Harris Yang pake Kobe 5 Lower Merion This is a classic And this is so fire Oke Pada kita masuk ke top place Pertama ada Tyler Hero Yang gak sengaja nih Ngelempar alley-oop Dari tengah 8 Tapi bolanya malah masuk And of course ada Franz Wagner Yang rocked the rim In MSG tonight And terakhir ada Dan check with the nice reverse slam On Tristan Thompson Dan of course player of the day Gue akan memilih Yanis Atetekumpo 47 poin 9 rebound 18 dari 23 Just a dominant performance Dari Yanis Atetekumpo Jadi itu kenapa gue mau memilih dia So time out geng Kita sudah ada di akhir acara hari ini Thank you so much yang sudah menonton Sampai di titik ini Really appreciate you Besok kita akan kembali lagi Harusnya untuk time out sih Karena besok ada 6 game And I think Warriors is playing Daph Nation Kalau menang pasti gue akan ditagi Jadi besok kalau ada Warriors menang Kita akan bikin time out And once again time out geng Thank you so much guys for watching And I will see you guys again tomorrow Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax